Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan Mr. Legawa, selamat datang di Legawa Gadget Sebelumnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe Untuk support channel Legawa Gadget Terima kasih Pada video kali ini, saya akan melakukan gaming test Di smartphone gaming terjangkau terbaru Tekno Yaitu Tekno POVA 5 Ya, dengan harga cuma di kisaran 2,2 juta rupiah saja Kita sudah mendapatkan spesifikasi yang sangat mumpuni Yang pertama, atau chipset Tekno POVA 5 Sudah ditenagai Mediatek Helio G99 Dengan RAM 8GB dan internal di 256GB Sektor layar ini sudah Full HD+, Dengan refresh rate di 120Hz Dan baterai jumbo 6000mAh Oke, kira-kira bagaimana performa gaming dari Tekno POVA 5 Untuk tahu jawabannya, langsung saja kita mulai di Gadget Review Untuk pengaturan, di sini internet menggunakan Wi-Fi Kemudian brightness dan suara saya set maksimal Reverse rate di 120Hz Mode game saya hidupkan Dan RAM virtual saya matikan Terakhir untuk baterai ada di 100% Oke, langsung saja kita mulai ke game yang pertama Game yang pertama seperti biasa Yaitu Mobile Legends Untuk grafik bisa sampai Ultra Dengan reverse rate sampai Super Sehingga di sini saya bermain di grafik Ultra rata kanan Untuk gameplay ini sudah lancar banget Gerakannya smooth dan touch-nya responsif Untuk rata-rata fps dapat di 59,7 fps Ya, padahal di reverse rate Super Tapi kok tidak tembus 90 fps Jadi saya coba turunkan grafiknya ke High Dengan reverse rate Super Dan lagi-lagi ternyata refresh rate-nya tetap tembus Di kisaran 60 fps saja Tidak sampai 90 fps Saya kurang tahu kenapa Mungkin masih butuh update software lagi Supaya lebih optimal Tapi tetap bermain Mobile Legends Di POVA 5 sangat recommended Untuk suhu maksimal ada di kisaran 44 derajat Celcius Setelah bermain Mobile Legends Sekitar 35 menit Baterainya berkurang sebesar 4% Baterainya berkurang sebesar 4% Baterainya berkurang sebesar 4% Kita lanjut ke game yang kedua Yaitu PUBG Mobile Untuk di game ini Datanya belum full ke download Dan untuk grafiknya maksimal bisa sampai di HD Dengan frame rate high Sedangkan kalau kita set di grafik smooth dan balance Bisa dapat frame rate ultra Sehingga tes kali ini saya bermain di grafik balance ultra Ya untuk gameplay ini nyaman banget Gerakannya sangat smooth dan touchnya responsif Untuk keroskop juga sudah hardware Jadi performanya bisa diandalkan Sudah cepat dan responsif Untuk rata-rata fpsnya dapat di 39,8 fps Bisa dilihat untuk grafik fpsnya stabil dan minim patah-patah Untuk suhu maksimal ada di kisaran 43 derajat celcius Setelah berencang mobile sekitar 16 menit Baterainya berkurang 3% Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya game yang ketiga yaitu Free Fire Max Ya khusus di game ini saya akan bermain di grafik maksimal rata kanan Jadi tentu bebannya akan cukup berat Untuk gameplay overall masih oke dimainkan Jadi gerakannya masih lumayan smooth Walaupun memang masih terasa ada lagnya Sehingga gerakannya tidak lancar-lancar banget Untuk rata-rata fps dapat di 30,3 fps Ya masih tembus 30 fps Jadi masih playable Cuma kalau dilihat di grafiknya ini lumayan naik turun Yang membuat terasa agak ngelek Sehingga saran saya diturunkan saja grafiknya Supaya lebih playable Untuk masalah suhu ini maksimal ada di kisaran 44 derajat celcius Setelah bermain Free Fire Max Sekitar 12 menit Baterainya berkurang 2% Terima kasih telah menonton! selamat menikmati Masuk ke game yang keempat yaitu COD Mobile Untuk grafik, disini maksimal bisa sampai dibalance dengan frame rate high sehingga pada kali ini saya bermain di grafik maksimalnya Untuk tes yang pertama, saya bermain di mode multiplayer Untuk di mode ini, gameplaynya sudah cukup lancar gerakannya cepat dan touchnya responsif Cuma di scene tertentu saat kondisi ramai, kadang terasa frame dropnya, jadi agak rendet-rendet, cuma ini masih bisa ditoleransi dan masih nyaman untuk dimainkan. Rata-rata fps yang didapat adalah 54,9 fps bisa dilihat, di grafik fpsnya ini cukup naik turun dan dropnya juga lumayan. Ini menyebabkan gameplaynya jadi agak rendet-rendet, sehingga kalau mau benar-benar lancar, tentu mainnya di grafik low saja terima kasih telah menonton! Kita lanjut ke mode yang kedua yaitu Battle Royale Nah, di mode ini saya malah merasakan gameplaynya lebih stabil daripada di mode multiplayer Overall sudah lancar dan saya sudah nyaman bermain di smartphone ini Untuk rata-rata fpsnya dapat di 38,9 fps Bisa dilihat, untuk grafik fpsnya ini lebih stabil, walaupun memang intensitas patah-patah kecilnya cukup banyak Cuma ini tidak sampai mengganggu Untuk masalah suhu, ini maksimal ada di kisaran 42 derajat celcius Setelah bermain CD Mobile sekitar 29 menit, baterainya hanya berkurang 4% Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita masuk ke game yang terakhir dan paling berat yaitu Genshin Impact Untuk grafik, disini saya set low 60 fps Untuk gameplay, ternyata masih kurang lancar intensitas patah-patah terasa dan tentu masih kadang lag Cuma overall masih oke lah untuk dimainkan Saya rasa sepertinya performa Genshin di POVA 5 masih kurang maksimal Untuk rata-rata fpsnya dapat di 21 fps Bisa dilihat, untuk grafik fpsnya ini naik turun dan intensitas patah-patah parahnya juga lumayan banyak Sehingga tentu diturutkan saja grafiknya supaya lebih playable Untuk masalah suhu, ini maksimal ada di kisaran 42 derajat celcius Setelah bermain Genshin Impact sekitar 30 menit, baterainya berkurang 6% langsung sekitar 30 menit, baterainya berikutnya para 3 menit, baterainya berkurang 7% heaven ober nanhoo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik bagaimana performa gaming dari Tecno POVA 5? Ya di kelas harganya tentu smartphone ini menjadi salah satu yang terbaik untuk gaming Performa sudah powerful, layar luas serta responsif, sudah dual speaker, gyroscope hardware, dan baterai badak 6000 mAh tentu dibuat gaming sangat mendukung Minus yang paling saya rasakan yaitu performa Genshin Impact yang saya rasa kurang maksimal dan reverse rate super di Mobile Legends yang cuma 60 fps saja Jadi kesimpulannya, Tecno POVA 5 sudah recommended untuk diandalkan gaming Performa dan fiturnya benar-benar mendukung Oke cukup sekian gaming test Tecno POVA 5 Jangan lupa subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh